Pemerintah Jepang menghibahkan tiga unit pompa kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk dioperasonalkan di Waduk Pluit. Serah terima dan peresmian pompa ini dilakukan oleh Duita Besar Jepang Yoshinori Katori, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Gubernur DKI Jakarta Jokowi, dan Kepala Balai Besar Ciliwung Kisadane T. Iskandar di Stasiun Pompa Pluit Timur, Penjaringan Jakarta Utara. Kamis 27 Maret 2014. Ketiga pompa baru ini memiliki kapasitas 15 meter kubik per detik, sehingga jika sewaktu-waktu polumo air di Waduk Pluit meningkat, dapat segera disedot dan dibuang ke laut. Seperti diketahui, Waduk Pluit merupakan salah satu Waduk yang memiliki peran vital dalam upaya penanganan banjir di Jakarta, sebab Waduk merupakan muara dari Kali Pakin, Kali Ciliwung, Kali Cideng, dan Kali Ciliwung Lama. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, pompa hibah ini diharapkan bisa meminimalisir resiko banjir di Jakarta. Sebab saat banjir besar melanda Jakarta satu setengah tahun lalu, diantaranya dipicu faktor adanya empat pompa yang tenggelam dan tak dapat beroperasi. Terima kasih. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.